Halo Sobat Youtube Kita jumpa lagi di channel Jojo Channel Kali ini saya akan membagikan trik Bagaimana cara ngatasi mesin cuci yang bocor Bila mesin cuci anda bocor di rumah Itu biasanya yang bermasalah itu di kelepnya Di sini, di kelepnya sini Kita bongkar kelepnya ya Sebelumnya kita tes dulu Bocornya seperti apa Mari kita kasih airnya Tuangkan Keadaan menutup ya Coba bocornya seperti apa Ini bocor Bocor ya teman-teman Itu berarti yang bermasalah di kelepnya Yang bermasalah di kelepnya sini Kita nanti bongkar kelepnya Bocor Padahal ini posisi menutup ya Ini buang Ini menutup Bocor Bagaimana solusinya Mari ikuti video ini Sampai selesai Kelapnya kotor Perlu dipresihin Juga Ini banyak kotorannya Kita presihin dulu Ini banyak kelep ya Teman-teman Ini yang bermasalah Kita periksa dulu Apakah ada yang sopek Dengan kelep ini Saya rasa kelepnya masih utuh Tidak ada yang sopek Dan tidak ada yang rusak Tapi kenapa bisa bocor Kita periksa lebih detail dulu Kita periksa lebih detail dulu Kita periksa lebih detail dulu Sepertinya kelepnya masih bagus Karetnya masih bagus Tapi kenapa bisa bocor Kita akali pakai ban Ban bekas ya Teman-teman Terima kasih telah menonton Ini nanti kita kasih lem Sebenarnya Sebenarnya Satu aja udah cukup Tapi biar lebih awet Kita double Jadi dua Kayak gini Sebelumnya ini Dilem dulu Biar menyatu Kita gosok-gosok Pakai amplas Biar lemnya kuat Setelah di amplas Kasih lem ya Yang teman-teman Kasih lem yang merata Satunya Dikasih lem lagi Kita tunggu Sepuluh Sampai lima belas Menit ya teman-teman Biar lemnya Agak kering Karena lem ini Kalau masih basah Itu daya rekatnya Kurang Kita tunggu Sampai Mengering dulu Lemnya Sambil nunggu kering Kita gosok-gosok Klepnya Yang mau Buat dilem ya Teman-teman Ini Yang mau dilem itu Tengahnya aja Sini Gak usah yang pinggir Tengahnya aja Sini Sudah cukup Kita gosok-gosok Sedikit pakai Amplas Biar merekat Sudah cukup Sudah cukup Oke ini udah Mulai mengering Kita pasangkan Lemnya Sudah Terus Bagian luarnya ini Sebelah Dikosok lagi Sedikit aja Biar Lebih merekat Ini tadi ya Yang digosok Kita kasih lem Sama yang di Klep sini Dikasih lem Kita tunggu lagi Biar agak Mengering Oke ini Lemnya udah mulai Mengering Kita pasangkan Klep Nah kayak gini ya Teman-teman Kalau sudah Ini Bannya Dirapikan Ngerapihinya Dilebiin sedikit Ya teman-teman Jangan Nge-press Oke Sambil Nunggu kering Sambil Merekat Lebih Erat Kita tunggu 5 menit Atau 10 menit Lagi Oke teman-teman Ini udah mulai Mengering Lemnya Mari kita Pasang Coba Berhasil Apangga Jangan oke udah terpasang mari kita coba pakai air dikasih air masih bocor apa enggak posisi nutup ya teman-teman masih bocor apa enggak kita lihat nah ternyata aman teman-teman enggak bocor enggak bocor aman posisi nutup ya coba kita buka kayak apa kita tutup aman enggak bocor enggak bocor lagi aman aman ya teman-teman terima kasih udah menonton video dari awal hingga akhir tunggu video selanjutnya sampai jumpa